Pertama yang masih studi ibu, menggugah hati para penguji untuk meluluskan ibu dengan nilai, dengan lamanya itu maka nilainya juga dikasih yang terpulus. Berarti nilainya adalah lulus tanpa perbaikan dengan nilai sangat. Terus saya lanjutkan ibu, bapak, ibu tim, pada halaman 104, poin B atau subway, bab 4, subway halaman 104, itu ada B, ada 1. Nah, sebelum ke-1 atau sebelum sekelah B atau sebelum B dari 1, ibu sebaiknya diberi pengantaran. Bukan B, langsung B di atas titik 1 ya, sebaiknya diberi pengantaran. Begitu ibu, ini ya, jadi jangan langsung subway, terus ke-1, jadi diberi pengantaran. Nah, inilah yang saya katakan di depan, di poling koji ini, ibu harus menyebutkan. Ini jangan cukup, nak inap, hanya untuk anak sekolah itu. Nah, ini karena yang dimulai bakmak, inilah yang sekalang dan harus dipromosikan oleh ibu promotor dan proko promotor bangga. Saya katakan di sini, lihat-lihat, lebih lima, habis di modennya. Terima kasih, intinya selesai. Terima kasih. Dan saya, karya buah ini, saya siap ikut mengawal. Terima kasih, Tuhan. Dipromosikan di tempat cahaya tentu saja. Terima kasih, mohon maaf, selanjutnya saya kembalikan ke promotor. Terima kasih, mohon maaf, selanjutnya saya. Terima kasih. Yang menunjukkan kekurang percayaan diri atau apa ini ya, atau kekeliruan. Ini coba, D, atau saya yang salah baca? Karena harusnya bukan itu lagi. Jadi ada salah redaksional, harusnya KD-KD, bukan paket tertentu. Kemudian, ya itu, yang terbayang oleh, iya, patah sekali, karena yang terbayang oleh kita, contoh yang kita lakukan itu terbuat ini. Nah, salah satu kontribusi disertasi saya ini adalah untuk menghadapi tantangan di abad 21 manusia yang ada, untuk bagaimana bisa penguasaan ilmu geografi itu diaterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari pembelajaran geografi, sekarang ini kecenderungan ada tiga, bro. Pertama, ada cenderungan yang selalu memisahkan geografi menjadi bagian-bagian tertentu, misalnya geomorfologi, geografi ini, geografi itu. Nah, itu biasanya di negara berkembang. Kemudian di negara maju ada dua. Bagaimana berpikir spasial sinking? Sebenarnya berpikir spasial sinking ini bagian dari berpikir geografi. Nah, bagaimana geografi ini berarti dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh para ahli tentang tantangan abad 21. Nah, salah satunya dalam hal ini saya berusaha membuat sebuah model yang akan membantu guru menyiapkan generasi selanjutnya agar dia mampu menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi dunia yang penuh cepat perkembangan dan dapat menggunakan ilmu geografi untuk kehidupan sehari-harinya dalam rangka meningkatkan dirinya, membuat keputusan, kemudian memecahkan masalah, hidup berdampingan dengan orang lain dan pengembangan diri dan sebagainya. Dan itu merupakan bagian dari literasi secara keseluruhan. Nah, itulah guna model ini secara langsung, tidak langsung. Terima kasih, bro. Untuk lapisan bumi, bagaimana menjelaskannya menggunakan konsep? Terima kasih, bro. Pertama, kita lihat 7-6 saat tadi, kita sudah mungkin ada pembaikan nanti, bro. Kemudian memetakan konsep. Kita pertama, jadi tema kita adalah lapisan bumi. Lapisan bumi itu kalau kita sebut sebagai vocabulary-nya. Jika vocabulary dalam ilmu geografi. Sehingga nanti harus kita padukan dengan grammar-nya. Nah, sekarang grammar-nya yang akan kita bangun, Yang pertama adalah mengenali konsep kunci yang terkandung dalam KD. Misalnya KD-nya lapisan bumi. Nah, lapisan bumi itu apa saja? Nah, itu kita kaitkan dengan beragam, keragaman. Bukan, lapisan itu yang dua saja dulu, tiga. Sebagai lapisan biasa dan sebagai sesuai dengan struktur kimianya. Kan dua itu yang terbesar, kan? Kalau biasa kan kerak bumi, gitu mantel gitu ya. Nah, kalau berdasarkan struktur kimianya, itu tuh biospir lah. Tepertir-tir lah gimana kan? Nah, gimana cara bumi? Kebaruannya itu menjelaskan, gitu ya. Dengan ini, kabar kita ini. Yang dua itu ya. Jadi, mengenal konsep kunci yang terkandung dalam KD lapisan bumi tadi, kita lihat konsep pengadisnya. Maka, kalau kita bicara tentang lapisan bumi, itu kita menganggap sebagai geografi dalam lensa geografi bersifat place. Bukan space, place. Nah, dan place itu kita turunkan nanti. Kalau place kan tidak turun ke struktur. Tetapi kita bisa ke perubahan atau ke interaksi ataupun ke ragaman. Nah, tapi ke materinya gitu, kan? Iya. Nah, sudah dapat kita itu, keragaman. Nah, ragamnya apa? Nah, nanti itu yang disebut dengan dicusun oleh lulu. Ragamnya, keragamannya berupa lapisan kerak bumi yang beragam. Nah, beragamnya yang bagaimana? Yang prosedur tadi, ada yang berdasarkan bagarangan kimia, ada yang berdasarkan keragaman kerak bumi dan sebagainya. Ada yang berdasarkan keragaman geomorfologi dan sebagainya. Jadi, keragaman. Nah, dari keragaman itu apa yang jadi? Karena ini bumi ini berkembang terus-menerus, karena ada interaksi dari suhu, dari iklim, dan sebagainya. Di interaksi, maka terjadi perubahan. Nah, jadi kan tiga tetap. Perubahan, interaksi, dan keragaman. Nah, perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan baik fisika, maupun kimia yang terjadi, maupun perubahan-perubahan secara biologi. Nah, itu jadi konsep besarnya adalah perubahan. Nah, inilah konsep kunci yang harus diterangkan di MkD tadi. Ini kita sudah masuk memetakan konsep. Kemudian yang ketiga, memeriksa apakah terdapat miskonsepsi. Nah, kalau ada buku yang tidak seperti itu, mari kita perbaiki. Misalnya buku teks, karena bagaimanapun guru berbicara di buku teks. Nah, sama dengan yang kami contohkan tadi, terutama di dalam interaksi desa-kota, antara struktur dengan pola disamakan. Jadi, itu perlu diperbaiki. Nah, kalau ada perlu diperbaiki, akan kita perbaiki. Kalau tidak ada, kita lanjut merumuskan keterkaitan. Nah, keterkaitan itu, jadi teragaman antara keragumi dengan proses-prosesnya tadi, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Nah, jadi itu konsep-konsep kunci. Nah, bagaimana contohnya? Silakan guru membuat konteksnya tersendiri. Karena kontennya sudah ada, grammernya sudah dibukung tadi. Konteksnya di mana? Mau di paparan sahul, paparan sunda, di arah kutub, dan sebagainya. Proses-proses itulah nanti sebagai contoh. Sehingga di tujuan pembelajaran mencari konteks, sudah kita lakukan. Kemudian, menurut nyusun rencana dengan jawaban yang model memakai konsep organisya. Nah, setelah itu kita skenario-kan apa pertanyaan inquiry yang akan diajukan oleh guru. Apa saja keragaman yang terjadi pada lapisan dunia? Kenapa terjadi demikian? Proses apa yang terjadi? Nah, itu adalah perubahan. Nah, baru masuk teknisnya nanti. Terdiri, baru kita bicara. Perubahan itu ada satu, dua, tiga. Perubahan kimia, ini, ini, ini. Perubahan fisika, ini, ini, ini. Perubahan biologi, ini, ini, ini. Semua perubahan-perubahan itu menyebabkan suatu tempat place tadi berkarakteristik beragam. Nah, itulah tempat orang mengguni dan berbeda tempat guniannya yang membutuhkan struktur-struktur tertentu nantinya. Kalau kita lanjutkan dengan hubungannya yang integratif dengan manusia. Nah, kemudian menerapkan proses ACT. Jadi, sebenarnya guru harus menyiapkan gambar peta dan sebagainya atau gambar-gambar perubahan proses yang terjadi, kemudian mengajukan pertanyaan, dan kemudian mengajak melihat hubungan pasal. Selamat, ini hari ini telah bekerja keras untuk menghasilkan satu karya monumental dan insya Allah ini akan menjadi suatu ujian akhir sebagai pendidikan yang tertinggi bagi Uni ya. Tadi mengikuti beberapa pertanyaan yang tadi saya pegawai oleh Prof. Deli Hargo, misalnya, noveltinya ada atau tidak? Ini langsung menjawab, belum ada. Kalau yang ada, belum jadi berarti disertasinya. Karena disertasinya harus membuat satu novelty. Tapi saya kira ada ya, noveltinya. Jadi, artinya kalau disebut apa, yang membedakan model ini dari model yang sudah ada. Yang menjadi ciri khasnya, Bu Ahini, Alfa Adi. Pertama, model saya ini adalah model yang khusus untuk pengintegrasian dari model-model sebelumnya. Kalau model-model sebelumnya, misalnya, penggunaan peta untuk peningkatan literasi geografis, khusus peta saja. Atau berpikir spasial untuk peningkatan literasi. Nah, sekarang kita menggabungkannya menjadi suatu yang utuh dari cara berpikir mulai dari lensa geografis, kemudian konsep kunci-kuncinya untuk mengorganisasi pertanyaan inkluiri oleh guru, sampai nanti guru bisa melakukan penyusunan rencana pembelajaran yang berbasis inkluiri untuk mencapai literasi. Terima kasih.